musik pancak kembal nanti akan jadi kampung tangguh di dalam desa tangguh jadi ibu-ibu tolong kerjasamanya yang maksimal ibu-ibu harus serius tapi insyaallah seiring berjalannya waktu langsung sekalian praktek kemahak nanam cabai, kemahak nanam tomat, lain sebagainya supaya ibu-ibu nanti membeli cabai di kebun sorangan membeli tomat di kebun sorangan terus yang lain ibu-ibu kaitan dengan kesehatan terjangkitnya dengan sekarang lagi wabah covid-19 tolong jaga jarak bisa menemukannya memakai masker mencintakan mulai dari depan hingga kebelakang seleselah jari kukuk-kuk jari kukuk-kuk jari kukuk jari kopi literan ini bisa kita pakai untuk ditawannya di mana teko bisa ditawannya atau kalau kan dikasih tali digantung di sini atau kalau ada paku seperti ini digantung juga bisa kalau sudah begini 2 hari sekali disiram, jadi tidak menyita waktu kita banyak atau kalau disini kan mayoritas petani ya pakai sepatu bot yang bekasnya itu bisa dipakai bisa dicat ulang bisa dikasih tanaman digantung di pagar-pagar atau di tembok mulai sekarang ketika kita membelah tomat mau nyambel, bijinya kita ambil, kita keringkan kita simpan kita mau nyambel pakai cabai cabai rawit yang merah itu ibu-ibu nyebutnya cabai rawit setan kita ambil bijinya termasuk cabai yang besar kita kumpulkan biji-biji itu untuk kita tanam cara nanamnya dimana nah ini mohon maaf saya membawa nah ini ini adalah kebiasaan ibu-ibu kalau beli minyak sayur sekarang praktis kan tempatnya ini biasa kita buang kita tidak buang ke tempat cabai tapi kita simpan kita cuci karena ada bekas minyak kita cuci bersih kita simpan lalu kita kasih bolong untuk apa bolong? di luaran air serangan jangan sampai menggenang bahasa sunyanya ngeyambeng gitu ya Alhamdulillah ibu di kampung Raca Kebor ini sangat antusias untuk datang ada di kampung Raca Kebor ini support banget sama kita semua supaya bisa jadi lebih hijau lagi dan bisa bermanfaat untuk masyarakatnya buat hidupnya juga biarkan ada kreatifnya maju terus lah pokoknya kampung tangguh kebetulan kita dapat tugas disini untuk masuk ke acara kampung tangguh mengenai protokol kesehatan luar biasa ya acara kali ini yang pertama kita bisa terjun langsung dan bertemu kepada bapak-bapak hebat bapak-bapak tangguh serta ibu-ibu hebat yang ada di belakang kita ya dan apalagi kita juga bisa sosialisasi masker 3M dia akan mencipti tangan dengan 6 langkah cara mencipti tangan kebetulan tadi kita pakai stimulasi penyanyian kemudian apalagi kita mengajarkan titik apipresur untuk daya takut daya simulitas ibu-ibu bapak-bapak semuanya juga terjaga terima kasih sinar mas semoga sukses selalu kampung tangguh harapan saya untuk Desa Mekarjaya kampung Ranca Kebo semoga kampung ini makin sukses dan diadapannya tentang kampung tangguh ini semoga masyarakat bisa memanfaatkan semua tanaman yang sudah diberikan oleh sinar mas Ren sangat mengapresiasi sekali terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak didik saya yang yang sekolah di SDN Mekarjaya sangat membantu karena kita di sekolah juga sudah menyedi kepada anak-anak untuk menanam pohon atau di masa pandemi ini untuk menjadikan keluarga tangguh dimulai dari anak dengan orang tua kami di sini sangat berterima kasih kepada sinar mas Len yang sudah membina kampung tangguh di Ranca Kebo ini program kampung tangguh ini kalau menurut saya cukup bagus ya jadi kita memotivasi masyarakat khususnya saya sedang berada di Ranca Kebo jadi mereka juga sangat antusias tadi mengikuti pemaparan dari kita mengenai penghujauan jadi program ini kalau menurut saya dari CSRC Narmas cukup bagus jadi memang langsung menyentuh masyarakat untuk mulai sadar mengenai penghujauan sedini mungkin mereka mengetahui arti penting penghujauan nah itulah tugas dari kami dari Urban Garden untuk menyampaikan ke masyarakat Ranca Kebo ini pentingnya penghujauan dimulai dari rumah tangga dengan hal-hal yang paling simpel yang mereka bisa lakukan itu yang kami berikan tadi harapannya adalah mereka bisa melakukan sendiri penghujauan dengan material yang ada di sekitar rumah mereka dengan bahan-bahan bekas yang ada dihasilkan dari limbah rumah tangga mereka itu harapan kita kedepannya sehingga ini akan bermanfaat untuk generasi-generasi berikutnya nah justru pengembangan saat ini yaitu dengan terciptanya kampung tangguh ini merupakan implementasi daripada GSN itu sendiri karena saya pikir bahwa GSN itu menjadikan sekolah di sekolah bukan hanya dia mengurusi murid di sekolah tapi bagaimana sekolah itu bisa memberikan solusi kepada masyarakat di saat seperti ini di saat seperti ini yaitu wabah COVID-19 bahwa kondisi masyarakat butuh artinya butuh pencerahan butuh solusi sehingga ketanganan tangan ini bisa diterapkan di tempat masyarakat karena kalau biasanya GSN itu membuat proyek anak bagaimana menanam tanaman satu pot dan dinilai oleh guru dan ini pengembangan kita harus melibatkan semua orang tua siswa bahkan masyarakat yang ada di situ tetapi untuk mengujungkan ini tidak bisa sendiri sekolah tidak bisa berbuat apa-apa kita harus mengganding yang namanya pihak pelaku usaha di sini ada sinar mass land yang mensupport kegiatan ini pembinaan dan sebagainya dan juga kita menggandeng lagi seperti dinas pertanian ketahanan tangan dinas lingkungan hidup termasuk aparat setempat dari murah kecamatan dan dinas terkait sehingga program ini menjadi program yang dibanggakan oleh semua masyarakat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih